Bagaimana jika perang nuklir terjadi? Berikut ini sebuah simulasi perang nuklir berdasarkan data Badan Energi Atom Internasional, PBB, dan Pusat Intelijen Amerika Serikat. Tujuan dari simulasi ini adalah memberikan gambaran dampak perang nuklir secara global jika perang nuklir terjadi antara Rusia, NATO, dan Amerika Serikat. Dalam simulasi ini, waktu sengaja dipercepat untuk memahami setiap kejadian saat dan setelah perang nuklir berlangsung. Terdapat tiga tahap kehancuran dalam perang nuklir ini. Pertama, nuklir war, yaitu serangan ledakan hulu ledak nuklir negara yang terlibat perang. Kedua, nuklir fall out. Tersebarnya debu radiasi akibat ledakan ke seluruh dunia. Yang ketiga adalah nuklir winter, yaitu penurunan suhu bumi secara drastis. Simulasi dimulai Total populasi yang terlibat dalam perang nuklir ini adalah NATO dan AS sebanyak 944 juta jiwa, sedangkan Rusia serta sekutunya memiliki total populasi sebanyak 145 juta jiwa. Tahap pertama, nuklir war. Dimulai Pada jam pertama perang nuklir menyebabkan 7 juta kematian. 3 jam 4 jam 5 jam 6 jam 7 jam 8 jam 9 jam 10 jam 11 jam 12 jam 13 jam 14 jam 14 jam 15 jam 15 jam 16 jam 17 jam 18 jam 18 jam 19 jam 20 jam 21 jam 22 jam 23 jam dan total korban 24 jam 24 jam 178 juta kematian Sedangkan, kematian yang terjadi pada masing-masing pihak NATO dan AS akan kehilangan 86 juta jiwa atau 9,1 persen dari total populasi nya, sedangkan Rusia akan kehilangan 91 juta jiwa atau 62 persen dari total populasi nya. Tahap kedua dimulai. Efeknya akan berpengaruh dalam hitungan hari. Pada tiga hari pertama tahap ini akan menyebabkan pertambahan kematian secara perlahan akibat efek radiasi debu nuklir yang mengenai kulit dan organ pernafasan. Level radiasi tertinggi terjadi di wilayah utara bumi seperti Eropa, Amerika, dan Rusia sebesar 3890 rem. Sedangkan di Indonesia terpapar radiasi sebanyak 670 rem. Tahap ketiga dimulai. Efeknya akan berpengaruh dalam hitungan bulan. Akan terjadi penurunan suhu sangat cepat karena terhalangnya cahaya matahari ke bumi. Dalam waktu 10 bulan saja, manusia akan mengalami musim dingin ekstrim di seluruh dunia. Suhu di Eropa, Amerika, dan Rusia mencapai minus 78 derajat celcius. Sedangkan suhu di wilayah katolistiwa seperti Indonesia mencapai minus 20 derajat celcius. Total kematian dari tiga tahap ini akan mencapai 548.738.330 jiwa. Kesimpulan, pada tahap pertama atau tahap nuklir war terjadi, hanya negara-negara yang terlibat perang secara langsung yang terkena dampak ledakan bulu ledak nuklir. Dan kematian-kematian yang terjadi hanya dialami oleh prajurit dan fasilitas militer yang diserang secara langsung. Pada tahap pertama ini, akan terjadi angka kematian yang tertinggi dalam waktu paling singkat. Pada tahap kedua, nuklir fallout terjadi penyebaran debu radiasi yang dibantu oleh angin ke seluruh dunia. Jumlah debu yang begitu banyak akan menutup atmosfer dan menghalangi masuknya cahaya matahari ke bumi. Tahap ini menyebabkan kematian yang berkaitan dengan iritasi kulit dan mendorong tahap tiga, yaitu nuklir winter, atau musim dingin ekstrim akibat nuklir. Kematian pada tahap ini terus bertambah secara perlahan. Pada tahap tiga, nuklir winter, terhalangnya cahaya matahari oleh debu ledakan akan mengatibatkan penurunan suhu bumi secara drastis. Hal ini menyebabkan kematian hewan, tumbuhan, dan manusia secara massal, karena tidak dapat beradaptasi dengan suhu dingin ekstrim. Pada tahap ini, terjadi kepunahan yang paling tinggi dari tiga tahap akibat perang nuklir. Dari simulasi ini, kita mengetahui bahwa tidak ada satupun negara yang akan selamat jika perang nuklir terjadi. Perlombaan senjata pemusnah massal benar-benar berbahaya bagi kelangsungan kehidupan di bumi. Kita harus menggalakkan kampanye anti-proliferasi hulu ledak nuklir di dunia untuk masa depan yang lebih baik. Bagaimana menurut kalian simulasi ini? Bar-bar bukan? Adu jotos di kolom komentar.